Jumpa lagi dengan channel menu hari ini Guys, siapa nih yang suka jajan sate usus di luar? Ternyata buatnya sangat mudah banget loh Mending kita bikin sendiri aja di rumah Sekarang aku mau kasih tau resepnya Jadi untuk bumbu halusnya ada bawang putih, kunyit dan jahe Ditambah dengan 200 ml air Kita haluskan bareng ya Setelah halus, ini bumbunya kita masak Nah, tambahkan daun jeruk yang kita gunting-gunting Biar harumnya lebih meresap lagi Selanjutnya ada 1 saset kaldu bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap Dan 1 sendok teh ketumbar bubuk Ini saya skip tadi ya videonya Lalu, ususnya ini jadi tadi sudah saya cuci bersih Saya kasih perasan air jeruk nipis Biar nggak bau amis lagi Saya cuci lagi, jadi bener-bener udah bersih banget nih Ini kita beli ususnya di pasar itu yang sudah direbus ya Kita masak sampai airnya surut dan bumbunya bener-bener bersat Nah, kalau udah matang baru kita tusuk-tusuk Kita siapkan tusuk sate disini Kita tusuk secara selang sering gitu ya Sampai ujung nih kayak gini Lalu, untuk bagian ujung tuh nanti kita kasih yang paling tebal Biasanya ada ya yang paling tebal gitu Nah, seperti ini kira-kira Dimakan begini aja sebenarnya sih udah enak banget Udah bisa kita makan ya Kayak sate tukang bubur gitu Tapi buat yang suka crispy, garing Ini bisa kita goreng lagi Nanti jadi sate usus crispy Nah, kita goreng di minyak panas Setelah garing kayak gini Kita angkat dan tiriskan Ini bisa kita sajikan dengan nasi hangat Ditambah lagi dengan sambal Ini beneran enak banget Sate usus crispy buatan sendiri Lebih higienis jadinya juga lebih banyak Selamat mencoba di rumah Hmm, yummy And take our sweet time And take our sweet time Terima kasih telah menonton